Taraaa kembali lagi dengan saya dokter Mirza Oke hari ini aku akan menceritakan Bolehkah susu kental manis diberikan pada anak Jadi begini Sebenarnya anak-anak yang dibawa 1 tahun Itu kan dianjurkan diberikan dengan AC Ya kan Tapi apabila AC tidak bisa diberikan Berarti bisa menggunakan AC donor Bagaimana jika tidak bisa diberikan juga Tapi bisa menggunakan susu formula Nah susu formula yang seperti apa Ya karena kan kita sering mendengar tuh Ada susu kental manis dan sebagainya Yang sekarang sudah banyak banget beredar di pasaran gitu kan Apakah itu aman Oke simak Jadi gini Sebenarnya pada anak yang di atas 1 tahun itu Pemberian susu itu sebenarnya Sama seperti orang dewasa Sebenarnya bahwa yang 30% nya itu adalah untuk protein Tetapi yang untuk 70% nya itu adalah untuk makanan tambahan Nah bagaimana kita mengetahui bahwa proteinnya cukup untuk anak-anak Bapak ibu juga harus tahu bahwa Bapak ibu juga harus tahu bahwa kandungan protein Kemudian kalsium Semuanya itu adalah yang asam amino esensial yang lengkap Yang dibutuhkan pada anak-anak Bagaimana dengan susu kental manis Jadi susu kental manis itu adalah suatu proses penguapan atau evaporasi Dimana kadar gulanya itu tinggi dan proteinnya itu rendah Itu biasanya pada susu kental manis Nah padahal pada anak-anak dari WHO itu sendiri menyarankan bahwa untuk kadar gula pada anak-anak itu tidak boleh lebih dari 15% Dan padahal pada susu kental manis itu selain dilakukan evaporasi Dia juga ditambah gula Sugar Tambahan Gula tambahan Saya ambil contoh ya Jadi ada susu kental manis yang dijual secara komersil ya Di pasar-pasar atau di supermarket begitu Secara komersil gitu Contohkan dalam satu takat itu kan ada 4 sendok makan Ya kan Nah dalam sendok makan itu kan dia terdapat 130 kilokalori Kilokalori Nah dengan komposisi gula tambahannya ada 19 gram dan 1 gramnya protein Jika dikonfesi ke dalam kalori berarti kan 19 gram tersebut Itu sama dengan 76 kilokalori Nah kadar gula dalam susu kental manis itu berarti kan dari satu porsi itu sudah melebihi dari 70-50% dari kilokalorinya Jadi itu sudah melebihi nilai rekomendasi gula yang ditambahkan Begitu Nah kesimpulannya sebenarnya bahwa susu kental manis itu tidak direkomendasikan untuk anak-anak Baik yang di bawah satu tahun atau yang di atas satu tahun Biasa apa? Karena kadar gulanya itu tinggi Sedangkan proteinnya rendah Jadi dari WHO dan dokter anak itu menyarankan untuk pemberian asinya lebih baik Menggunakan asih Atau menggunakan asih donor Atau menggunakan susu formula yang sudah dipasterisasi atau UHT Semoga ini cuma bermanfaat karena sudah banyak banget beredar Apakah susu kental manis? Padahal kita tahu bahwa kentalnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih